Nah, bagaimana? Apakah bisa air yang najis ini, mutan najis ini, ini kemudian berubah menjadi suci? Bisa, kalau air itu dituangkan ke tempat air yang banyak, di kolam. Maka kalau kita masuk kolam renang misalnya, masuk kolam renang, airnya kira-kira kurang atau lebih dari dua kulah? Lebih, kolam renangnya lebih, ya, volume airnya lebih. Nah, biasanya orang kan biasanya buang air kecilnya di situ juga. Nah, selama tidak, karena dia lebih, selama tidak berubah warna, bau atau rasanya, tetap suci dia. Tapi kalau biasanya, tempat mandi anak-anak, itu kan jete. Itu di situ anak-anak pun berulang-ulang, dan airnya tidak mengalir di situ. Rasanya pun berbeda, yang seharusnya dingin menjadi panas rasanya. Nah, maka di situ sudah ada perbedaan pada najis. Nah, ini adalah fa'idah dari hadis yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, maka fa'idah yang lainnya, ya, adalah Kalau Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa air itu selama tidak, ya, dirubah oleh najis, Ya, najis, ya, masuk ke dalamnya, dan kemudian tidak dirubah warna, bau atau rasanya, Fa'innahu la yanjus. Nah, zadika annahu bakin ala aslihil khotih. Dia tetap. Nah, beliau ini, ya, sama dengan pemahaman dari mazhab Imam Hanafi. Nah, ikhwafillah azzam wa'azukumullah, fa'idah lainnya adalah Maka, dalam menentukan air yang sedikit itu, suci atau tidak suci-nya, Kalau terkena najis, itu para ulama' berbeda pendapat. Para ulama' berbeda, berbeda pendapat. Apalagi nanti dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, Bahwa masalah fikir itu adalah sebuah kemestian, pasti ada ikhtilaf, perbedaan. Lalu kemudian, kalau muncul pertemuan, mana yang kita ikuti? Ya, kita ikuti, ya, adalah ulama' yang, ya, sama-sama ulama' yang muktabar semuanya. Ya, tergantung kita mau ngikuti yang mana? Dengan mengacu pada dalil yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika, ya, Imam Malik, Imam Malik, beliau ini diminta oleh Raja, ya, pada saat itu, Untuk mengumpulkan bagaimana, wahai Imam Malik, Kalau kita standarisasi semua mazhab yang kita pakai adalah mazhab Imam Malik saja. Maka beliau tidak mau. Kenapa? Karena, ya, hazanah keislaman, apalagi tentang ilmu fikir, Ini sangat, sangat-sangat luas sekali. Nah, maka dalam masalah fikir, yang ada itu adalah Ar-Rajih wal-Marjuh. Pemahaman kita tentang fikir itu Ar-Rajih wal-Marjuh. Rojih, pendapat yang kuat, wal-Marjuh, pendapat yang dianggap lemah. Pendapat yang kuat dan pendapat yang dianggap lemah. Sama-sama semuanya itu berdasarkan hadis nabi. Sebagaimana definisi hadis, fikir? Al-muqtasab min adillatihah at-tafsiliyah. Bahwa dalil-dalil fikir itu, Diambil dari dalil-dalil terperinci. Dan dalil-dalil terperincinya, ya, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Nah, semuanya bermuara pada Rasulullah s.a.w. Jadi, tidak hanya dihukumnya dua. Ini Sunnah, ya, atau tidak Sunnah. Bukan begitu. Tetapi ini nanti terkait dengan hukum seperti ini. Beginilah para ulama mengambil istimbad dari hukum-hukum yang ada. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silahkan. Wah, ini kubusat. Melakukan perjalanan. Kalau kita tidak mengetahui, kita yakin, kita yakin nih bahwa tidak ada percikan yang terkena. Nah, maka yakin saja bahwa itu tidak najis celana kita. Tapi kalau kita, dalam kaedah itu disebutkan Al-Yakinulah Yazulu Bisyak. Yakin itu, ya, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi, kalau ragu-ragu, yakin saja. Ini yakinnya najis atau tidak? Nah, kalau kita tidak tahu, yakin saja bahwa itu kembali pada hukum asalnya. Tidak, tidak najis. Tapi kalau kita, kayaknya tadi sempat terlihat ada percikan. Nah, sudah. Ganti saja. Ya, ganti pakaian. Nah, semacam itu. Waalaikumsalam. Apakah sayur, sayur-sayur yang kita makan, atau yang bagimu, apakah betul kita usipu sesuai dengan yang betul-betul bagimu? Nah, ini makan-makan saja yang kita makan. Nah, jadi kalau ada sayuran, kita beli di pasar, kemudian bagaimana cara mencucinya? Maka dicuci dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang suci, mensucikan. Air mutlak karena ada air yang suci, tapi tidak mensucikan. Misalnya air teh. Air teh itu air yang suci, tapi tidak mensucikan. Dia suci, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan membersihkan, cuci piring, dan seterusnya. Nah, maka dia dicuci dengan air mutlak. Air suci yang mensucikan. Air yang tidak mesti harus dua kulah dia. Yang penting suci, mensucikan. Ya. 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 Tidak mesti dicuci dengan air. Yang penting air itu suci, mensucikan. Walaupun sedikit tidak ada masalah. Ya, semacam itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau airnya itu, airnya satu ember. Airnya satu ember dalam satu bak. Dalam satu bak itu. Bak besar, bak mandi ya. Atau kolam renang lah. Jadi kolam renang, di sedot airnya, tinggal satu ember saja. Dalam satu itu. Ternyata satu ember itu najis. Atau ada anak kecil, kencing di situ. Kan najis. Maka kemudian diisi air yang banyak, sampai penuh. Lebih dari dua kulah. Maka air itu statusnya menjadi suci, mensucikan. Air itu menjadi suci, mensucikan. Nah. Ya. Ada nanti air itu ada macam-macamnya. Ada air mutlak, air suci, mensucikan. Ada air mustakmal. Air mustakmal itu, mustakmal itu diambil dari kata, istakmalan, istakmilun, istikmalan. Mustakmilun, mustakmalun. Yang sudah dipakai. Nah, air mustakmal itu maksudnya, kalau dalam kita fikir adalah, air sisa. air sisa dari bekas, air sisa dari bekas wudu atau mandi. Bekasnya dari wudu atau mandi. Maka itu mustakmal. Nah, bagaimana hukum mustakmal? Para ulamak pun berbeda-beda pendapat air mustakmal. Air mustakmal. Imam Asyafi'i mengatakan, air mustakmal ini, hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Sedangkan, dalam mazhab Imam Hanafi, dia suci, mensucikan. Misalnya begini, kalau dalam mazhab Imam Asyafi'i, air itu kurang dari dua kula, kemudian kita wudu'nya langsung di situ. Di dalam. Misalnya kamar mandi, kurang dari dua kula, lalu di? Ya, wudu'nya langsung ke dalam. Nah, maka air rontokannya itu disebut mustakmal. Maka hukumnya dalam mazhab Imam Asyafi'i itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berhudu. Dalam mazhab Imam Asyafi'i, mengatakan bahwa, hukumnya itu suci, mensucikan. Selama tidak berubah, warna, bau, atau rasanya. Tapi nanti, dalam mazhab Imam Asyafi'i juga, nanti ada dirinci juga, dalam kitab, ya, Alfik al-Islami wa'adzillatu karya, dari, Syekh Wahba Zuhili, bahwa, air yang kita ambil pakai tangan, misalnya ember, air yang kita ambil pakai tangan begini, nah, ini, air itu tidak mustakmal. Air itu tidak mustakmal, air itu. Nah, dia kita wuduknya di sini, walaupun airnya sedikit, itu tidak mustakmal. Kenapa? karena tangan itu dikiaskan, tangan itu, apa bedanya tangan dengan, centong. Centong itu kan dimasukkan begini, tidak mustakmal. Nah, tangan kita kan suci, tangan kita suci, maka ketika tangan kita dimasukkan, ngambil air, maka, itu tidak disebut dengan mustakmal. maka mustakmal yang ini adalah, kalau, semuanya masuk ke situ, bekasnya. Itu yang disesukan mustakmal. Kalau cuma tetesannya satu dua, itu pun masih dimakfuh, dimaafkan. Ya, itu tidak ada masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan mustakmal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Sekarang itu, sudah ada teknologinya, itu kemudian disuling, kemudian siap minum. Sekarang itu ada, jadi, comberan ini, dari selokan, dari apa, kemudian ditampung, karena kesulitan air, kemudian disuling, bersih lagi, suci lagi, siap minum. Bagaimana status hukum air tersebut? Para ulama, kontepore dalam, fikhun nawazil, fikir kontemporer, mengatakan, bahwa hukumnya, kembali kepada, suci mensucikan. Masuk kepada hukum air mutlak. Kenapa? Itu dianggap, sama seperti, kita ini kan ada air hujan. Air hujan. Air hujan itu, asalnya dari mana? uapan dari, semuanya kan itu mengalir semua. Dari selokan apa semuanya, kemudian, kemudian, kalau ini, istihalah, sudah berubah, secara, alamiah, maka kemudian menjadi air hujan. muap, lalu nanti turun, menjadi air hujan. Air hujannya menjadi suci, mensucikan. Maka itu kembali bisa, dengan teknologi yang ada. makanya, saya tidak perlu menguapkan, hanya dengan proses, penyelidikan, tertulisnya, adakah standar, jadi, bisa. Iya. Nah, makanya, para ulama mengatakan, dengan alat yang seperti itu pun, itu selama dia, ya, sama, bentuknya dengan air suci, mensucikan, statusnya, bentuknya, kembali kepada, bentuk asalnya, kembali pada bentuk asalnya, maka dia suci, mensucikan. Tidak ada masalah. Wallahu'alaam, ada yang lain, silahkan. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Yang kemarin, masalah, suku wajib, sekarang kan tren, masalah, kalau orang berangkat haji, atau bayi, itu kan, ada suptikan. Yang suptikan itu, mengandung, karena saya tidak melihat, mengandung, hanya keterangan, agar kita juga mengandung, yang harap. Lalu, pendapat buji, kalau tidak salah, itu, dikatakurikan, termasuk, dibolehkan, dengan catatan, dianggap, suatu, sifat yang, jaruran. Tapi, kalau menurut saya, jaruran. Kalau seperti, kita di hutan, keadaan lapar, makan babi, itu, saya rasa wajah-wajah saja. Itu wajah, darurat. Tapi, kalau seperti ini, kan, kalau menurut saya, pernah tahun 60-an, kalau tidak salah, orang berangkat haji, itu tidak pakai suntik, sehat saja. Satu, kedua, pengalaman saya, saya dari kecil, mungkin disuntik juga, saya masih ingat, untuk anti, segala macam, termasuk, anti cacar. Tapi, saya besar juga, masih kena cacar. Jadi, kalau saya ambil, secara pribadi saya, itu, kalau kita tentang, di sini, kita tidak mengikut, teknis yang kaya, bagi dukung. Ya, serang. Terus, serang kita tetap, berhadapan dengan, hukum negara, kan. Sekarang, maksud saya, dalam batang muri, hukum Islam, antara parang, dengan wajib, lalu, mubah, dan, makro. Ini masuk, kata di mana? Supaya, jangan sampai, usulannya, kita menaksikan, usaha, kita tidak mendapatkan, usaha. Terkait dengan vaksin, kan, suntip vaksin, vaksin itu, kan, bentuknya, macam-macam, Kalau yang terakhir itu, rubella, ya. Itu yang, kemarin, fatwa MUI itu, ya. Memang, ditemukan di situ, rubella itu, dari MUI sendiri, memang, dari proses ininya, yang saya baca, di MUI itu, fatwanya, itu adalah, mengandung, usul yang tidak halal. Maka, hukum asalnya, itu adalah, haram. Cuman, nah, itu tadi, adailah, penyebab, di luar sana, bahwa, untuk antisipasi, antisipasi, ya, terjadinya, mudorot. Ya, hukum darurat. Yang dimaksud dengan, hukum darurat, biasanya, para ulama, mengacu pada, lima, daruriya tul khums. lima darurat. Pertama, menjaga, agama. Yang kedua, menjaga, apa, nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga, harga diri, atau keturunan. Yang kelima, menjaga, harta. Ya. Nah, standarisasi, kalau mengancam, lima hal ini, maka, dia, dikategorikan, darurah. Ya, dikategorikan, darurah. Nah, yang darurah, yang di sini, adalah, darurah, menjaga, nyawa. Supaya, tidak ada, yang, meninggal dunia, gara-gara, kalau di Indonesia, mungkin, tidak terlalu. Cuma, masalahnya, ketika, misalnya, keluar negeri, kasus misalnya ini. Karena, orang-orang itu, banyak penyakitnya. Dari, berbagai macam negara, itu, banyak, dia, bisa jadi, berangkat haji, ada penyakit-penyakit, yang menular. Nah, maka, kemudian, diantisipasi, untuk dilakukan itu. Itu adalah, langkah, antisipasi, untuk melakukan tadi. Kalau, misalnya, ada yang yakin, bahwa, ya, dia sehat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk, tidak, melakukan itu. Ya. Nah, jadi, hukum yang ada ini, menyesuaikan, al-hajah. Al-hajah itu, kebutuhan, mendesak, di masyarakat. Karena, Islam itu, selalu, pasti, akan memberikan solusi. Nah, semacam itu. Maka, ini masuk kemana? Ya, hukum asalnya, sebagaimana, yang diperkuatkan MUI, hukum asalnya, adalah haram. Ya. Illa, kecuali, dia, ya, meyakini, bahwa, itu ada darurah, maka, dia, ya, melakukan, vaksinasi, seperti itu. Wallahu'alam, sudah masuk, waktu insya, mudah-mudahan, apa yang disampaikan, ini, bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, dengan baca, hamdallah dan doa, ke farah turmajlis. Alhamdulillah, rupiah alamin, subhanahu'alaikum, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya'adu'ala ilaha ila anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.